hai 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 jumpa lagi bro Hai ketemu lagi dengan mas bro Yap untuk video ini saya akan berbagi resep berbagi ramuan buat item magicnya ya dan saya akan kasih tahu fungsi-fungsi item magic di mobile Legends ini dari mulai item dasar sampai item magic yang paling harganya yang paling mahal ya oke tanpa pasifasi langsung saja ke videonya Hai nah yang baru bergabung boleh dong dibantuinnya ya dibantu subscribe nya yang suka yang enggak silakan Oke langsung saja ya ke videonya ya untuk ini ada item dasarnya ya ada 2 buku terus ada dua kristal ya di item magic dasarnya ya setelah saya bahas item dasarnya saya akan bahas item utama di item magic ini ya di mobile Legends ya yang pertama ada ini etajet tarishman ya dia ngasih kalian 50 magic power 50 HP dan 20% cooldown reduction untuk pasifnya yang kalian dapat 12% dari Max mana kalian ya di setiap 10 detik item ini digunakan biasanya buat hero-hero yang cooldown reduction sangat cepet ya bro tapi banyak-banyak player yang bilang item ini ini udah enggak terlalu laku ya enggak terlalu dipakai ya oke next selanjutnya ada ini ya ada winter ini ya item es batu sebenarnya ini ya dia ngasih kalian 60 magic power 25 physical defense dan 400 HP ya item item ini satu-satunya boleh dibilang item aktif ya bro ada ininya ya ada bisa dipencet baru aktif nah untuk aktifnya sekitar lamanya 2 detik untuk cooldownnya sekitar 100 detik ya jadi item ini cocok sekali ini digunain buat seperti lawan-lawan yang cooldownnya yang ultinya lama ya bro seperti Aldos Hayabusa bisa juga itu tapi kalian gunanya juga lihat-lihat ya untuk jangan asal pencet jadi nggak nggak buang-buang ini ya buang-buang tapi ya biasanya saya pakai penglawan ini ya ngaut Aldos Hayabusa ya dia selama jadi es batu dia nggak mempun ya di kena ultinya hero lawannya oke lanjut lagi selanjutnya ada ini ya item sih bulu-bulu ayah melove Vector of Given ya Nah yang kalian dapet adalah 65 magic power 30 attack speed 5% Covenant speed ya karena ini item ini ngadilin basic attack basic attack yang kalian dapet sekitar 40% ya Bro jadi item ini cocok buat hero-hero seperti ini ya Sylvana, Esme, Zax, Univir juga bisa ya item si bulu-bulu ayam ini sangat cocok buat yang tadi hero yang saya sebutin jadi sebaiknya beli item ini buat ini ya yang masih basic attack nya ya Bro jadi masih berfungsi ya oke ya lanjut lagi item selanjutnya adalah necklace of durian ya ya yang kalian dapet 60 magic power 5% cooldown reaction 10 magic lifter ya untuk pasifnya dia dapat mengurangi regen lawan ya sebesar 50% jadi saya rasa cukup besar sekali ya untuk efeknya juga lama selama 3 detik jadi item ini cocok untuk lawan-lawan seperti Uranus ya sama itu Halo juga cocok item ini yang selanjutnya Bro ada ini ya Convented Energy dia nah item ini ngasih kalian 70 magic power sama 700 HP ya Nah untuk efeknya dari item ini dia ngasih kalian 25% magic lifter ya setelah kalian kill musuh ya dan udah begitu dia akan mulai HP kamu sebesar 10% ya Bro jadi item ini yang diandalkan ada yang ini ya magic lifter ya bukan magic power nya yang selanjutnya guys selanjutnya ada ini ya S Queen one ya ya yang ngasih kalian tuh 70 magic power sama 10 magical lifter dan 150 mana ya guys 7% moving speed ya jadi untuk penggunaan skill ini cukup mudah untuk skill pasifnya dia akan menyebabkan efek slow ya kepada hero rawan ya Nah efek slownya sekitar 15% ya guys nah efek slownya itu itu berlangsung selama 3 detik bro jadi udah gitu dapat di start sampai dua kali ini untuk item ini ya guys next ada ini ya ada glowing one ya nah di glowing one ini nggak beda jauh sama S Queen one ya bedanya disini dia ngasih 75 magic power 400 mana dan 5% mau film sebut ya jadi bedanya jadi bedanya sama S Queen one di glowing one ini dia ngasih efek brand ya selama 3 detik memberikan ini ya dari Max target ini ya caranya cukup kalian gunain ininya ya skillnya ya harus kena ke target setelawan ya bro yang selanjutnya guys untuk itemnya ya ada ini ya ada kalimu di river ya nah dari item ini yang kalian dapat 70 mana magic power 100 mana dan 30 mana dan 10 cooldown reduction ya bro untuk item ini setiap kalian gunain itemnya skillnya dia ini ya menghasilkan true damage ya sekitar 120% ya nah udah gitu juga ada momentum tambahannya sekitar 10% ya bro untuk item kalimu di river ini terus yang ini guys ada yang yang namanya divany cleft ya selain ngasih 65 magic power dari item ini dia ngasih atribut 40% magical penetration ya bro yang artinya amor kalian gak terhalang oleh 40% amor kalian gak terhalang oleh musuh ya khususnya untuk tank ya yang ini nah ditambah lagi ketika si HP musuh di atas 70% efek ini akan meningkat ya bro jadi biasanya dipakai untuk item ini lawan-lawannya untuk tank ya atau fighter yang darahnya tebel-tebel ya bro selanjutnya guys ada ini ya lock of destinity ya nah dari item ini kalian dapat 60 magic power 115 HP 600 mana ya jadi mananya gede sekali ya guys nah untuk pasifnya dia ngasih kalian 30 HP dan 5 magic attack di setiap 30 detik bro jadi item ini mungkin saya saranin di belinya di awal-awal game ya biar biar tambah jadi nah setelah max 10 sampai 10 dia akan meningkat 300 mana ya bro jadi item ini saya saranin sekali untuk belinya di awal-awal game selanjutnya guys item yang paling mahal di mobile Legends ini ya di item magic ini ada bloodwing ya dia ngasih kalian 150 magic power sama 500 HP ya jadi ngasih magic powernya gede sekali bro item magic yang paling gede ngasih ini ngasih kalian magic powernya nah untuk pasifnya dia meningkat ya satu setengah HP peningkatan dari satu magic power ya entah dari mana yaitu dari skill bisa dari item bisa ya bro lanjut lagi guys yang ini ada ini lighting tradisional ya saya pacarnya kurang ngerti ini ya ini nambahin kalian 75 magic power sama 30 mana sama 10% cooldown redaction nya ya bro jadi untuk pasifnya di item ini dia setiap kalian ganggunain item ini 6 detik skill ini akan ini ya meningkat ya meningkatnya ketiga hero lawan ya di sekitarnya ya nah DMX seberapa bro DMX nya tergantung dari mana kalian ya semakin besar mana semakin banyak besar DMX nya juga bro lanjut lagi guys untuk item yang terakhir di magic attack ini ada ini ya Junish one ya dia ngasih kalian 75 magic power 5% jadi item ini setiap kalian setiap kalian ngasih magic damage ke lawan 3-10 magic defense lawan akan berkurang ya bro nah lamanya berapa lamanya cuman 2 detik ya dan dapat di setak 3 kali bro nah saya kira sampai disini saya bahas untuk item magic nya semoga kalian lebih paham lebih ngerti dan bila ada kekurangan apa sih item magic yang belum saya bahas kalian boleh di tulis ya di kolom komentar ya dan mungkin insyaallah saya akan bahas selanjutnya untuk item magic nya yang kekurangannya oke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa di lain kesempatan ya semoga kalian jadi tambah ngerti tambah pinter mainnya lebih gege gitu aja semoga bermanfaat tentang penjelasan saya tidak ada kata-kata yang kurang berkenan di hati mohon dimakan bye bye Bye